Selama libur Natal dan Tahun Baru, pencurian sepeda motor di sejumlah daerah makin dekat dan kian meresahkan. Seperti di Bandung, pencurian motor di permukiman penduduk yang diduga dilakukan sepasang kekasih, terekam kamera CCTV. Pencurian kendaraan noradua yang diduga dilakukan sepasang kekasih ini terjadi di Jalan Gagak, Bandung, Jawa Barat. Keduanya datang berboncengan sepeda motor. Sang pria bertindak sebagai eksekutor dan teman wanitanya mengawasi keadaan sekitar. Aksi kedua pelaku pada minggu malam itu terbilang nekat karena dilakukan di tengah permukiman padat. Pencurian motor juga terjadi di kawasan Medan Tuntungan, Medan Sumatera Utara pada minggu dini hari. Tiga pria masuk ke pekanakan rumah dan merusak gembok kendaraan. Dengan cepat, mereka membawa kabur dua udit motor dengan menggotongnya keluar. Penghuni rumah sempat terbangun ketika mendengar suara berisik. Namun tak berani keluar rumah, lantaran khawatir para pelaku membawa senjata tajam. Saya kincang dari jendela sama saya, saya lihat kendaraan saya sudah di luar semua. Dia tukang ramai di luar. Saya pikir anak saya kan gitu kan. Ternyata tidak. Kalau ada yang pakai kaki menghentak-hentain setang itu, oh ini berarti maling. Sementara di Sukabubi, Jawa Barat, aparat gabungan mengamankan seorang pemuda yang sempat jadi bulan-bulanan masa pada Sabtu siang. Aksi main hakim sendiri tersebut dipicu adanya informasi soal pemuda itu hendak mencuri motor. Namun kebenaran informasi tersebut masih didalami polisi. Lelaki itu pun dibawa ke prosjek parung kuda guna kepentingan penyelidikan. Tim Liputan melaporkan.